Ya walaupun aku gak 100% lucu tapi tidak bukan wasit gue juri Nah, feeling aku tuh sama hasilnya gak pas saja Jurunya kebanyakan naifario, mantuk Gak ada yang adil, ini tai namanya, kecewa gue Gue dia begitu biasa, kalau ke akhir selalu dia aktif, enak Tadi gue terusin lagi bisa TKU, TKU Jeffrey Nicole itu yang menang, Jeffrey Nicole Orang buta juga tahu itu Jeffrey Nicole pemenangnya Panas, para artis tanggapi kekalahan Jeffrey Nicole VSL Rumi yang diduga ada kecurangan Ya laga Jeffrey Nicole VSL Rumi adalah pertandingan paling panas di bulan ini Bagaimana tidak mereka berdua saling aduk pukulan sampai 4 ronde dan akhirnya penentuan perhitungan poin dari juri Namun dari sinilah kejanggalan dimulai Yang dimana para juri rata-rata memberikan poin lebih besar kepada L Rumi dibandingkan Jeffrey Yang akhirnya membuat Jeffrey Nicole resmi kalah poin melawan putra Ahmad Dhani yaitu L Rumi Nah, karena keputusan juri tersebut, netizen dan para artis mulai kesel tidak terima akan kekalahan Jeffrey Para selebriti dan netizen merasa bahwa di 4 ronde tersebut Jeffrey Nicole yang menguasai pertandingan ini Mulai dari pukulan, pertahanan, dan kelincahan Jeffrey Nicole yang menang dari 4 ronde tersebut Waduh-waduh Mulai dari artis papan atas, Abizar Yang ketika live, ia mengatakan bahwa jurinya kebanyakan naik vario Ngantuk, gak ada yang adil di pertandingan ini Politik semuanya Ucap Abizar dengan nada keselnya Waduh-waduh Jurinya kebanyakan naik vario Gantuk Gak ada yang adil Ini tai namanya Cewa gue Making politik Politik udah bener-bener rules everything Semuanya Fuck that man Gue Mendukung dua-duanya Gue dukung Nicole Pun gue juga dukung L Tapi Dengan hasil yang ada Yang kedua adalah pemain film papan atas, Brian Domani Meskipun Brian ketika diinterview tidak ngomong belak-belakan bahwa ada kecurangan Namun ia mengatakan sedikit kurang setuju atas hasil pertandingan El Rumi vs Jeffrey Nicole Oke Sebenarnya gimana melalui pertandingan Jeffrey dengan Jeffrey? Nah, it's a game, it's a game It's a game Ya walaupun aku gak 100% setuju Tapi Kita bukan wasit, bukan juri Jadi Mungkin aku juga biasa Aku harus nonton belak lagi Tapi gue bukan juri Gue takutnya gue malah kebawa Bias tapi ya Nah Feeling aku tuh Sama hasilnya Gak pas aja Di ketiga ini adalah Klarifikasi dari Ayah El Rumi yaitu Ahmad Dhani Yang dimana ia mengatakan bahwa ronde 1 dan 2 itu biasa pemanasan Dan Ahmad Dhani mengatakan untung cuma sampai 4 ronde Kalau lebih bisa keo tuh Ucap Ahmad Dhani ketika diinterview Melihat pertandingan tadi gimana sih Pak Dhani Biasa Biasa itu Well biasa Biasa Ronde 1 dan 2 Dia begitu biasa Lalu terakhir Lalu dia Tidak Tadi kalau yang terusin lagi Bisa TKM TKU bisa Ronde beriak 4 ronde 4 ronde 4 ronde 4 ronde 4 ronde 4 ronde Kalau 5 ronde mungkin Bisa berbahaya buat kedua aja Di ketiga ini adalah Petarung profesional atlet MMA yaitu Rudy Golden Boy Yang dimana setelah pertandingan Jeffrey Nicole VS L Rumi Udi tiba-tiba membuat story Instagram bertuliskan Tinju gini amat yang lama-lama Gue kira tinju menang poin dihitung dari banyaknya pukulan Eh ternyata dari banyaknya uang yang masuk Aduh aduh Ucap Rudy Golden Boy Yang netizen percaya bahwa itu bentuk sindiran untuk laga Jeffrey Nicole VS L Rumi Dan keempat ini adalah artis film dan juga sahabatnya Jeffrey yaitu B.O.W.A. Yang dimana ia membuat story dengan foto-foto yang diduga netizen Adalah bentuk sindiran kepada juri di pertandingan tersebut Di lain sisi ternyata bukan hanya para artis saja yang menanggapi pertandingan Jeffrey Nicole VS L Rumi Namun banyak dari netizen juga ikut Gak terima atas hasil poin dari juri yang membuat Jeffrey kalah VS L Rumi Tanpa basa-basi kita saksikan saja bersama-sama Anda Nicole sama L Rumi Dan selamat buat L Rumi Ini gue lihat kemaren itu ketrigger kayak pengalaman gue kemaren Gue juga ngalamin juga yang namanya kalah angka Dengan Jeffrey Senegami di HSS ya Tapi itu wajar ya Gue ngomong itu wajar Kenapa? Ini menurut personal opinion ya Bahwa kalo di dalam arena lag itu Lu kalah supporter Lu kalah supporter ya Supporternya lebih supporter kelawan Opsinya cuma satu Lu harus menang KO Karena kalo lu menang angka Apalagi tipis-tipis ya Kayak seri-seri ya Plus minus plus minus ya Pasti kebanyakan yang supporternya banyak itu yang dimenangin Kayak di jadian sama di HSS Bali juga begitu Dan gue is oke gitu loh gak apa-apa gitu Karena memang ini supporternya arahnya ke siapa? Ke gue atau ke lawan gitu kan? Karena angka itu tidak akan bisa diperdebatkan temen-temen Wah seat itu kan mutlah ya Jeffrey Nicole itu yang menang Jeffrey Nicole Orang buta juga tau itu Jeffrey Nicole pemenangnya Terkait keputusan wasit hakim tadi malam yang bertugas di pertandingan itu Menurut saya itu sudah keputusan yang pas Meskipun di ronde 1 dan 2 El Rumi kalah Itu kalah itu kalah angka tipis Tetapi dibalik kekalahannya El Rumi di ronde 1 dan 2 itu Dia menampilkan cara tinju yang benar Beda dengan si Jeffrey Nicole Yang hanya memukul-memukul Kadang juga melanggar instruksi daripada wasit yang bertugas Nah kemudian ronde 3 dan 4 El Rumi mendominan pertandingan itu dengan pukulan-pukulan bersih Jadi menurut saya Jika dibenangkan oleh El Rumi itu wajar Banyak yang bilang si Jeffrey Nicole yang menang Tapi ingat temen-temen Di dalam dunia tinju ini Cara penelayannya di tinju profesional Bukan hanya saling pukul dan memukul di atas ring Jeffrey Nicole kalah poin lawan El Rumi Jujur-jujur aja ya Gue agak sedikit condong mendukung Jeffrey Nicole Walaupun gak all-in Jeffrey Nicole ya Karena memang harus menikmati pertandingan gitu Tapi disini gue melihat ronde 1-2 tuh Jeffrey Nicole mendominasi banget Tapi gue akui, gue akui bener Ronde ketiga, ronde empat Banyak pukulan yang miss Karena mungkin karena banyak pukulan miss Jadi stamina berkurang drastis Dan disitu El memanfaatkan momentum Bagus banget banyak yang masuk Tapi menurut gue tetep unggul Jeffrey Nicole gitu loh Tetep mendominasi Jeffrey Nicole Dan disini gue bingung bahkan El itu menang sampai beda 4 poin Kalau beda 1 poin aja kayaknya Masih ada banyak yang gak terima Tapi ya oke lah Atau draw itu fine-fine aja Ini Jeffrey Nicole kalah 4 poin loh Sampai cabut dari ring itu Sekecewanya gitu Ini kenapa sih gak emu, gak tinju Selalu aja wasit tidak menguntungkan saya ini Kenapa ini? Aduh, aduh Terima kasih Terima kasih